Seiring waktu berlalu, pemimpin kedua merasa semakin tidak nyaman. Dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sua. Lampu hijau menyala di tubuhnya dan perasaan tidak nyaman itu menghilang. Bahkan kecepatannya pulih sedikit. Pikirannya juga menjadi lebih jernih. Dia menolet dan ekspresinya berubah. Ekspresinya akhirnya berubah. Lebih dari setengah dari 5 hingga 6 ribu orang yang tersisa telah terbunuh. Meskipun orang yang tersisa mengepung puluhan orang, mereka tidak bisa menahan mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka jatuh satu per satu. Kecepatan mereka jatuh sedikit terlalu cepat. Sisinya memiliki begitu banyak orang di sekitar mereka tetapi mereka tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Lusinan orang itu terus menyerbu ke segala arah. Dimanapun mereka menagih, akan ada celah. Karena kecerobohannya, Kincuan langsung menyerangnya dengan Golden Dragon Finn. Namun, pemimpin kedua juga tidak lemah. Siapa yang tahu apakah itu teknik kultivasi atau harta karun. Tubuhnya anehnya meninggalkan tempat itu dan dia menghindari Golden Dragon Finn Kincuan. Ekspresi bos kedua akhirnya berubah karena harta karun di tubuhnya telah aktif secara otomatis. Itu adalah barang yang menyelamatkan jiwa. Hanya ketika dia dalam bahaya besar dia bisa merasakan aura bahaya terlebih dahulu dan melindungi tuannya. Harta karun ini tidak memiliki peluang 100% untuk bertahan hidup, tetapi memiliki peluang bertahan hidup yang sangat tinggi. Itu juga harta paling berharga dari bos kedua. Dia telah menggunakan harta ini untuk melarikan diri berkali-kali dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Meskipun itu bukan harta yang menyelamatkan jiwa, efeknya sangat bagus. Itu akan menjadi lebih baik ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat. Ini adalah artefak ilahi. Bisa dikatakan artefak ilahi untuk semua orang. Karena itu menyelamatkan nyawa, harta yang menyelamatkan nyawa jauh lebih berharga daripada membunuh harta. Ini karena harta karun ini diaktifkan secara otomatis. Saat merasakan bahaya mematikan, ia akan melindungi pemiliknya dan membuat pilihan terbaik. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak 100%, itu akan meningkat seiring bertambahnya wilayah seseorang. Itu terutama digunakan secara otomatis dan ketika digunakan dengan kemampuan sendiri untuk menghindar, efeknya sangat bagus. Ini adalah kartu truf terbesar kedua, serta barangnya yang paling berharga. Dia tidak menyangka itu akan aktif secara otomatis saat melawan seorang pemuda. Ini berarti pemuda ini memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Peng! Golden Dragon Fin menyerbu ke langit. Ketika Kincuan melihat Golden Dragon Fin saat ini, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Semangat tumbuhan itu benar-benar hal yang baik. Itu benar-benar harta karun. Golden Dragon Fin saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan spiritualitas, seolah-olah banyak naga emas membubung ke langit. Setiap kali saya melihatnya, saya terkecut. Kincuan memandang kepala tetua kedua. Dia tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi dan dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dia harus membuat kepala tetua kedua tetap tinggal. Mengaum! Kincuan memanggil Helkirin Lion. Pada saat yang sama, ada juga dua treasure beast dan Array Deforing Beast. Lalu, Kincuan menggunakan tabu pearl. Suah! Tidak hanya menyelimuti bos kedua, tapi juga menjebak hampir seribu bajak laut pembunuh naga. Dengan pertahanan Kincuan saat ini, para bandit pembunuh naga, yang dibatasi di dalam, tidak dapat melukainya sama sekali. Ekspresi bos kedua akhirnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa dunia ini telah disegel. Untuk jangka waktu tertentu, dia tidak akan bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Dia tiba-tiba melihat neraka kilin lion, dan ekspresinya akhirnya berubah. Ini adalah binatang setan setengah langkah ke alam sage. Selain itu, itu adalah singa kilin neraka dengan garis keturunan yang kuat. Ditambah dengan anak jahat ini, punggungnya langsung bermandikan keringat dingin. Ketika dia melihat Kincuan lagi, dia menemukan bahwa pemuda ini masih tenang dan tersenyum. Namun, senyum ini terlihat seperti senyum setan bagi kepala tetua kedua. Dia telah mendominasi selama lebih dari seratus tahun dan tidak pernah takut. Tapi hari ini, dia takut. Dia benar-benar takut. Dia mulai panik dari lubuk hatinya. Suara mendesing. Singa neraka kilin langsung bergegas menuju tetua kepala kedua. Kepala tetua kedua merasa dingin di sekujur tubuh. Dia sudah yakin bahwa neraka kilin lion lebih kuat darinya. Ini juga normal. Mereka berdua setengah langkah ke alam sage. Singa neraka kilin adalah binatang iblis dengan garis keturunan tinggi. Namun, kepala tetua kedua juga bukan orang biasa. Tapi sekarang, kepala tetua kedua dilemahkan oleh Kincuan, sedangkan singa kilin neraka sangat diperkuat. Dengan kenaikan dan penurunan, singa kilin neraka saat ini hampir bisa menghancurkan kepala tetua kedua. Namun, kepala tetua kedua juga memiliki hartanya sendiri. Singa neraka kilin sebenarnya menerkamnya beberapa kali, tetapi tidak bisa menyerangnya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia mengambil waktunya. Anggur naga emas Naga melonjak Lubang penggalian dewa Ramalan Kincuan harus memprediksi di mana pihak lain akan bersembunyi dan kemudian menyerang. Anggur naga emas Kincuan dan serangan singa kilin neraka adalah ancaman besar bagi kepala tetua kedua. Binatang harta karun lainnya, tikus berlian, juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Dengan cara ini, kepala tetua kedua tiba-tiba menjadi berbahaya. Setelah tiga putaran, dia tersapu oleh anggur naga emas Kincuan, dan darah terlihat di salah satu lengannya. Harus dikatakan bahwa kepala tetua kedua sangat kuat. Tapi ini juga menunjukkan betapa menakutkannya pohon anggur naga emas Kincuan sekarang. Kincuan sangat senang. Bahkan tanpa singa kilin neraka, Kincuan masih memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan membunuh pihak lain. Karena Kincuan memiliki beberapa kartu truf yang kuat yang belum dia gunakan. Sekarang dia mendapat bantuan dari singa kilin neraka, dia bisa membunuh kepala tetua kedua. Jika kepala tetua kedua sudah mati, maka hanya kepala tetua agung yang tersisa. Itu akan menjadi pukulan berat bagi bandit pembunuh naga. Manfaatkan kelemahannya dan bunuh dia. Sembilan langkah Kincuan melawan surga. Dia memukul Golden Dragon Finn dengan satu tangan. Pada saat ini, kepala tetua kedua ditentukan. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh Kincuan hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Karena itu, dia bergegas menuju Kincuan dengan sekuat tenaga. Kincuan memandang kepala tetua kedua yang bergegas ke arahnya. Kepala tetua kedua bahkan mengambil cakar dari singa kilin neraka, meninggalkan lekukan berdarah di punggungnya. Kemudian, dia bergegas menuju Kincuan dengan seluruh kekuatannya. Pergi ke neraka. Kepala tetua kedua menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan mengertakan gigi dan bergegas ke depan. Dia mengulurkan tangannya yang lain. Bang! Hahaha! Tinju Dewa Roh Raksasa yang relatif kecil menghantam dada Kincuan. Tinju Dewa Roh Raksasa, bunuh tujuh bintang. Benih api Yin Yang. Seekor naga api muncul. Ketika kepala tetua kedua berada di puncaknya, itu langsung melilit lehernya. Off! Kincuan memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Kincuan melihat jimat pengganti batu abadi emas mistik di tubuhnya dan tersenyum pahit. Tubuhnya terlalu kuat, tapi kerusakannya tidak fatal dan efek Leontine Giog tidak muncul. Pada saat ini, serangan Helculean Lion dan Treasure Beast Diamond Rat tiba. Situasi kepala tetua kedua saat ini tidak dapat diselamatkan. Jangan bunuh aku. Kepala tetua kedua merasakan kematian mendekat dan berteriak keras. Puff Puff! Serangan dari Helculean Lion dan Treasure Beast Diamond Rat menghantam. Kincuan secara alami tidak akan membiarkan kepala tetua kedua pergi. Oleh karena itu, orang kedua meneriakan kalimat itu, dan kemudian jatuh ke tanah dengan sepasang mata yang tidak mau. Adapun sisa seribu atau lebih bajak laut pembantai naga, mereka tidak cukup untuk berurusan dengan singa kilin neraka. Itu bahkan lebih gesit dari seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Penghalang tabu pearl menghilang dan durasi penghalang abis. Itu akan berakhir ketika satu sisi mati. Raja Iblis adalah yang pertama mencapai sisi Kincuan. Dengan air mata di wajahnya, dia memeluknya. 1272 Jangan menangis, jangan menangis, aku baik-baik saja. Kincuan terluka parah, itu tidak serius untuk tubuh Kincuan, tapi pasti akan serius dalam dua hari ke depan. Ming Ruo Shen berdiri di samping Kincuan dan menatap Kincuan dengan sedikit perhatian. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Raja Iblis di samping Kincuan, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Pada saat ini, Kincuan melihat tablet batu seputih salju melayang di atas mayat kepala kedua. Ini. Ming Ruo Shen berjalan mendekat dan mengambilnya, menyerahkannya ke Kincuan. Pada saat ini, Kincuan tahu apa ini. Alasan mengapa bos kedua mampu bertahan dari begitu banyak situasi berbahaya dan menghindari Golden Dragon Fin adalah karena token seperti batu seputih salju ini. Tablet batu abadi Feng Yun. Itu adalah atribut angin dan dapat meningkatkan kemampuan atribut angin. Misalnya, seseorang dapat merasakan aliran angin di udara untuk menentukan apakah serangan yang masuk berakibat fatal dan menghindarinya secara otomatis. Ini adalah kekuatan menakutkan dari tablet batu abadi Feng Yun. Dikatakan bahwa ada negara yang kuat di wilayah suci yang disebut negara batu abadi Feng Yun. Itu sangat kuat dan mengandalkan tablet batu abadi Feng Yun. Kemudian, negara batu abadi Feng Yun dihancurkan, tetapi banyak tablet batu abadi Feng Yun tertinggal dan banyak orang membawanya ke seluruh dunia. Barang bagus. Hal ini digunakan untuk melindungi hidup seseorang. Saat pemiliknya meninggal, tablet otomatis akan terbang keluar dari tubuh dan melayang di udara. Ini adalah atribut uniknya. Saat ini, Pena Tua Yu dan yang lainnya datang. Pertempuran telah berakhir. Pria tua itu memandang Kincuan dengan prihatin dan memanggil dokter. Pak, saya sendiri seorang dokter. Tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja setelah dua hari istirahat. Kincuan tersenyum. Benar-benar, orang tua itu bertanya. Sungguh, jangan khawatir. Kincuan tersenyum. Raja Iblis membawa Kincuan dan kembali beristirahat sementara yang lain membersihkan medan perang. Kincuan tertidur dan tubuhnya pulih dengan cepat. Raja Iblis duduk di tepi tempat tidur dan menatap Kincuan yang pucat, hatinya berduka. Ketika dia melihat Kincuan terluka, dia berharap dialah yang terluka. Ming Ruo Shen juga ada di dalam ruangan. Ketika dia melihat ekspresi Raja Iblis, dia melihat pria di tempat tidur. Kaka, jangan khawatir. Kaka Kin adalah seorang dokter jenius. Dia akan baik-baik saja, kata Ming Ruo Shen lembut. Mem, aku tahu. Raja Iblis mengangguk. Dia baru bangun keesokan harinya dan melihat Raja Iblis duduk di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke pelukannya. Aku bilang tidak apa-apa. Tidur saja. Raja Iblis memandang Kincuan, kulitnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Dia menghela nafas lega. Apakah kamu merasa tidak nyaman di mana saja? Raja Iblis dengan lembut bertanya dengan prihatin. Kincuan tersenyum, mengambil tangannya dan meletakkannya di tubuhnya. Agak tidak nyaman di sini. Raja Iblis tersipu dan memelototinya. Dia mencibir dan berkata, berhentilah main-main. Aku akan membuat sesuatu untukmu makan. Aku ingin memakanmu. Kincuan membaliknya dan menekannya di bawah tubuhnya. Dao besar Yin dan Yang. Kincuan memiliki dao besar Yin dan Yang. Keseimbangan Yin dan Yang adalah cara tercepat bagi tubuh untuk pulih. Raja Iblis juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak menghentikannya. Namun, Kincuan terluka, jadi Raja Iblis kali ini seperti seorang ksatria. Manis dan lembut, seperti lagu atau tangisan. Seperti musik surgawi. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Kaka, ada apa? Ming Ruo Shen mendengar suara Raja Iblis dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia buru-buru mendorong pintu terbuka dan masuk. Kemudian, mereka bertiga tertegun. Mata indah Ming Ruo Shen melihat pemandangan yang membuatnya lupa untuk melarikan diri. Seolah-olah tubuhnya di luar kendali dan dia linglung. Pada saat ini, Kincuan dan Raja Iblis berada pada saat yang paling genting. Ming Ruo Shen kembali sadar dan buru-buru pergi. Pikirannya dipenuhi dengan pemandangan yang membuatnya bingung. Kincuan dan Raja Iblis juga tercengang. Mereka lupa mengunci pintu. Raja Iblis sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi bersalah. Pada siang hari, Kincuan bangun. Elder Yu, Jian Xing, Fatih, White Light, dan yang lainnya semua datang untuk melihat Kincuan. Ming Ruo Shen tidak muncul lagi. Elder Yu menyerahkan tengkorak berwarna darah ke Kincuan. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Formasi susunan kemarin telah rusak, dan tengkoraknya hampir hancur total. Meskipun benda ini bukan barang sekali pakai, Kincuan tidak menggunakannya. Itu terlalu jahat. Dia tersenyum. Hancurkan. Oke, itu juga yang kupikirkan. Ini Sumeru Master Seat pemimpin kedua. Ini beberapa bahan yang kamu butuhkan terakhir kali. Elder Yu menyerahkan dua Sumeru Master Seats ke Kincuan. Kincuan mengambilnya sambil tersenyum. Dia tidak berdiri di atas upacara. Kali ini, panen sekte naga ilahi terlalu melimpah. Tiga hari kemudian, Kincuan pada dasarnya telah kembali normal. Dia bangun di pagi hari dan memukul Forging God Hammer. Itu sangat lembut dan tanpa kekuatan apapun. Raja Iblis sedang membuat sarapan sambil tersenyum. Tapi di halaman kecil lainnya, Ming Ruo Shen telah kehilangan banyak berat badan. Adegan akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Pikirannya berantakan dan tidak bisa dihapus, terutama ekspresi Raja Iblis. Itu adalah salah satu kegembiraan dan keindahan yang luar biasa. Dia juga melihat tubuh Kincuan. Dia melihat segalanya. Saudari. Ketika suara Raja Iblis terdengar, Ming Ruo Shen kembali sadar. Dia menyadari bahwa di luar sudah sore. Dia telah linglung selama setengah hari. Saat Raja Iblis melihat Ming Ruo Shen, dia juga tertegun. Itu hanya beberapa hari. Bahkan orang biasa yang tidak makan atau minum pun tidak dapat menurunkan berat badan dengan begitu cepat. Dia adalah seorang ahli, dan ini adalah konsumsi energi yang serius. Kaka, ada apa? Raja Iblis memegang tangannya dengan prihatin. Ming Ruo Shen tersenyum pahit pada Raja Iblis. Apa yang salah? Nyatanya, Raja Iblis sudah mengerti sedikit. Apakah kamu kecewa dengan cinta antara pria dan wanita? Raja Iblis berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Lagi pula, saudara perempuannya yang baik telah melihat pemandangan seperti itu. Tidak, aku hanya tidak bisa melewati diriku sendiri. Ming Ruo Shen tersenyum pahit. Dia adalah dunia lain, tidak tahu apa-apa tentang urusan duniawi, mulia, dan sebenarnya, dia adalah orang yang bersih. Yang paling dia dambakan adalah perasaan paling murni antara pria dan wanita, tanpa ada ketidak murnian. Paling-paling, mereka akan berpegangan tangan, tidak lebih. Dia tahu bahwa ini adalah masalahnya, jadi dia sangat bingung. Kegembiraan hubungan keluarga, masalah reproduksi yang penting, ini sakral. Bersama dengan orang yang kamu cintai itu indah, indah, dan tidak sesulit yang kamu pikirkan. Raja Iblis tidak tahu bagaimana mencerahkannya. Aku tahu, aku mengerti, dan aku mengerti, aku, Ming Ruo Shen menundukkan kepalanya. Raja Iblis tersenyum. Bicaralah, selama aku memilikinya, aku bisa membaginya denganmu. Kami adalah saudara perempuan terbaik. Raja Iblis mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu sangat kesepian, tapi dia dan Ming Ruo Shen sangat cocok. Hubungan antar wanita sangat aneh. Mereka bisa sedekat saudara perempuan, bahkan lebih dekat dari saudara perempuan sejati. Kaka, apapun yang kamu miliki, kamu dapat membaginya denganku. Tanya Ming Ruo Shen. Iya, apapun yang saya miliki, saya bisa membaginya dengan anda. Raja Iblis menganggupkan kepalanya. 1273 Bagaimana dengan laki-laki, Ming Ruo Shen menatap Raja Iblis. Tentu saja, Raja Iblis tersenyum. Mengapa, apakah kamu tidak mencintainya? Ming Ruo Shen bertanya dengan heran. Iya, aku sangat mencintainya. Untuknya, aku bisa mengorbankan segalanya tanpa ragu sedikitpun. Raja Iblis berkata. Lalu kenapa aku harus membaginya? Ming Ruo Shen bertanya dengan bingung. Apakah kamu pikir aku satu-satunya wanitanya? Raja Iblis tersenyum. Ming Ruo Shen terdiam. Iya, pada level kincuan, tidak mungkin dia hanya memiliki satu wanita. Ini tidak mungkin. Tidak peduli apa alasannya, itu tidak mungkin hari ini. Adik perempuan, sebenarnya, cinta bukanlah kepemilikan. Bahkan jika Anda memonopoli dia, itu belum tentu cinta. Cinta adalah perasaan. Jika Anda bisa merasakan cinta, maka itu adalah cinta. Jika Anda tidak bisa merasakan cinta, maka tidak ada cinta dalam kehidupan dua orang. Jika ada cinta sejati, meski tidak bertemu, kalian akan tetap memiliki satu sama lain di hati. Raja Iblis tersenyum. Bukankah cinta itu egois? Tanya Ming Ruo Shen. Iya, cinta itu egois, tapi juga hebat. Jika kamu mencintai seseorang, kamu akan menjadi hebat dan mencintai segalanya tentang mereka. Hanya ketika kamu memiliki cinta di hatimu, kamu akan merasakan kebahagiaan. Cinta adalah cinta, murni dan sederhana. Don jangan terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berpikir, itu akan membuat cinta merosot. Raja Iblis berkata. Terima kasih, kakak. Ming Ruo Shen menatap Raja Iblis dan tersenyum. Lihat betapa kurusnya kamu sekarang. Ayo pergi, kincuan sudah selesai memasak. Ayo makan. Raja Iblis berkata. Ah. Ming Ruo Shen tersipu. Dia tidak tahu bagaimana cara bertemu kincuan. Raja Iblis adalah seorang wanita, jadi itu lebih baik. Tapi kincuan. Raja Iblis tersenyum. Ayo pergi. Raja Iblis menarik Ming Ruo Shen. Ketika kincuan melihat Raja Iblis dan Ming Ruo Shen, dia sedikit terkejut, terutama ketika Ming Ruo Shen sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kincuan. Kincuan juga merasa malu. Dia memandang Raja Iblis dan menemukan bahwa dia mengedipkan matanya yang indah, membuatnya sangat terdiam. Ming Ruo Shen hanya menunduk untuk makan, jadi kincuan terlalu malu untuk mengatakan apapun. Raja Iblis dapat berbicara, dan dia juga akan berbicara dengan Ming Ruo Shen. Namun, Ming Ruo Shen hanya akan memberikan jawaban singkat. Jika dia bisa menjawab dengan satu kata, dia tidak akan mengatakan dua. Selain itu, dia akan berbicara dengan sangat lembut. Apa ini? Kincuan hanya bisa menundukkan kepalanya dan makan. Ketika mereka hampir selesai, kincuan mengangkat kepalanya, dan Ming Ruo Shen kebetulan melihat kincuan. Ajaibnya, keduanya saling menatap mata. Wajah Ming Ruo Shen langsung berubah merah. Seolah-olah langit terbakar. Matanya yang panik seperti mata kelinci yang ketakutan. Bagaimanapun, kincuan adalah seorang pria. Tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk melihatnya, tetapi jika dia seorang pria, itu tidak terbayangkan. Aku kenyang. Kalian makan dulu. Ada yang harus aku lakukan. Kincuan tersenyum dan pergi. Dia hanya tidak ingin tinggal di sana. Itu terlalu canggung. Setelah kincuan pergi, Ming Ruo Shen menghela nafas lega. Raja Iblis tersenyum padanya. Apakah kamu menyukainya? Aku tidak tahu, desah Ming Ruo Shen. Kincuan tiba di puncak gunung belakang. Di tangannya ada tablet batu abadi fengyun. Item ini sekarang berada di level keempat, dan itu adalah item yang sangat bagus. Itu bisa menjadi miliknya dengan setetes darah. Setelah mati, itu akan memutuskan hubungan dan melayang di udara. Kincuan merasa bahwa dia bisa mengambil jalan pertahanan yang kejam, jadi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia bersiap untuk memberikannya kepada Raja Iblis. Dia menyingkirkan tablet batu abadi fengyun dan mengeluarkan dua biji master sumeru. Salah satunya berisi beberapa bahan yang dia butuhkan, beberapa resep, dan beberapa hal aneh. Kincuan tersenyum saat dia melihat mereka. Dia melihat beberapa resep, tetapi itu bukan sesuatu yang baik. Mereka tidak memiliki banyak nilai, dan mereka bahkan tidak bisa memberinya kejutan yang menyenangkan. Hem, ada tiga batu kuno primal chaos. Hal-hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Kincuan, itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Kincuan tidak ragu dan segera meningkatkan chaos furnace. Tungku kekacauan tingkat kelima. Kincuan sangat senang. Hasilnya bisa ditingkatkan 50%, tingkat keberhasilannya meningkat 50%, dan kualitas serta kuantitasnya juga meningkat 50%. Ini adalah peningkatan berdasarkan fisik Kincuan. Itu benar-benar berbeda, dan ini juga mengapa Kincuan sangat bersemangat. Ada juga 300 kristal abadi. Penatua Anda mungkin mengambil semua kristal abadi di Sumeru Master Seeds dan memberikannya kepadanya. Orang tua itu merawatnya dengan baik. Tentu saja, Kincuan membayar lebih. Jika bukan karena Kincuan, seluruh Sekte Naga Ilahi mungkin akan menghilang. Sekarang posisi Kincuan di Sekte Naga Ilahi benar-benar unik. Banyak orang memuja Kincuan dan melindunginya. Formasi larik telah menghilang, tetapi Kincuan masih perlu mengatur formasi larik. Cincin tubuhnya belum pulih sepenuhnya, jadi dia masih membiarkan Ming Ruo Shen mengatur formasi susunan, tetapi Kincuan membimbingnya dari samping. Kali ini, hanya Kincuan dan Ming Ruo Shen yang hadir. Mereka tidak tahu mengapa Raja Iblis tidak ada. Ini membuat Kincuan dan Ming Ruo Shen sedikit malu. Di pagi hari, dua jam telah berlalu, dan selain yang dibutuhkan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak Kin, Ming Ruo Shen memanggil dengan lembut sambil mengatur formasi susunan. N, Kincuan menanggapi. Pemimpin tidak setengah langkah ke Sage Rilem, kata Ming Ruo Shen dengan lembut. Tidak setengah langkah ke Sage Rilem. Kincuan tertegun. Tidak setengah langkah ke alam Sage, maka dia pasti bukan setengah lingkaran besar Sage, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi setengah lingkaran besar Sage, setengah puncak Sage. Wilayah apa itu? Alam Sage. Kincuan tercengang saat melihat Ming Ruo Shen. Dia menerobos tiga tahun lalu dan menjadi alam Sage, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahuinya, kata Ming Ruo Shen dengan lembut. Kincuan tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kincuan tidak tahu betapa menakutkannya alam Sage, tetapi dia tahu bahwa dia dan seluruh sekte naga ilahi tidak dapat menghentikannya. Ini terlalu besar, apa yang harus dia lakukan? Kakak Kin, Ming Ruo Shen berjalan ke sisinya. Kincuan tertegun. Wanita ini berdiri sangat dekat dengannya, dan dia bisa mencium aroma samarnya. Apa yang salah? Kincuan bertanya. Perlu setidaknya sepuluh hari bagi pemimpin untuk datang. Aku ingin mencintaimu selama sepuluh hari. Tidak apa-apa. Ming Ruo Shen menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kincuan tertegun dan menatap langit. Apa yang sedang terjadi? Monster macam apa para wanita ini? Mereka akan mati, tetapi mereka tidak memikirkan cara untuk hidup, tetapi ingin berbicara tentang hari-hari terakhir cinta mereka. Apa yang sedang terjadi? Jangan putus asa untuk bertahan hidup sampai saat terakhir, kata Kincuan. Kakak Kin, apakah tidak apa-apa? Tanya Ming Ruo Shen. Kamu suka aku, Kincuan mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Maaf, aku tidak sabar menunggu kematian, dan aku tidak bisa melihat begitu banyak orang mati. Ming Ruo Shen tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Pikiran Kincuan sekarang dipenuhi dengan pemikiran bahwa pemimpin adalah seorang ahli alam sage. Kincuan tidak meragukan kata-kata Ming Ruo Shen. Alam sage, alam sage, Kincuan benar-benar merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan tubuhnya berkeringat. Apa yang harus saya lakukan? Saya paling banyak dapat melarikan diri, tetapi dapatkah saya membuat seluruh sekte naga ilahi menghilang? 1274. Waktu berlalu hari demi hari. Formasi selesai, tetapi Kincuan merasa semakin tidak nyaman. Dia bahkan ingin membiarkan orang-orang dari sekte naga ilahi pergi, tetapi dia sampai pada suatu kesimpulan. Dunia ini besar, dan tidak ada tempat untuk pergi. Karena mereka tidak bisa lepas dari kejaran para bandit pembunuh naga. Ming Ruo Shen memandangi kerutan Kincuan dan berkata, mungkin tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kincuan menggelengkan kepalanya, semuanya buruk. Dia berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan cara yang aman. Rambut penatua yu bahkan lebih putih, dan dia sepertinya sudah sangat tua. Jian Qing juga memiliki kerutan khawatir di wajahnya. Wanitanya telah pulih, dan hari-hari baik baru saja berlalu. Ini adalah periode waktu yang paling membahagiakan baginya, dan dia tidak ingin kehilangannya. Namun, sekte naga ilahi akan menghadapi krisis terbesarnya. Seluruh sekte naga ilahi dipenuhi dengan aura kematian yang tidak bisa dihilangkan, dan tidak ada lagi tawa yang terdengar. Begitu saja, setengah bulan berlalu dengan cepat, dan Guru Agung akhirnya tiba. Hanya ada sekitar seribu orang. Tapi seribu orang ini tidak bisa dibandingkan dengan orang yang diambil oleh pemimpin kedua terakhir kali. Ketika Kincuan melihat pemimpinnya, dia sedikit terkejut karena dia adalah seorang wanita. Wanita yang sangat cantik. Bukankah mereka mengatakan bahwa pemimpin dan pemimpin kedua adalah saudara? Apa yang sedang terjadi? Di langit yang jauh, wanita cantik itu berdiri di udara, menatap sekte naga ilahi. Pada saat ini, Ming Ruo Shen berdiri di samping Kincuan dan Raja Iblis, dan mengatakan sesuatu yang langsung membatu Kincuan. Pemimpinnya adalah ibuku. Inilah yang dikatakan Ming Ruo Shen. Kincuan membatu, dan Raja Iblis juga memandang Ming Ruo Shen dengan tak percaya. Saat itu, ibuku dan aku diusir dari klan Ming. Penghinaan itu menyebabkan temperamen ibuku sangat berubah. Kekuatannya juga meningkat pesat. Tiga tahun lalu, dia menerobos ke Saint Realm. Dia melenyapkan pemimpin besar asli dan menjadi pemimpin besar sendiri. Setelah itu, dia pergi mencari ayahku. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Temperamennya menjadi semakin keras. Dia ingin memusnahkan klan Ming dan memusnahkan sekte naga ilahi. Kincuan menoleh untuk melihat Ming Ruo Shen. Dia akhirnya mengerti beberapa alasannya. Pemimpin besar telah dibunuh oleh seorang wanita. Adapun mengapa dia membunuh pemimpin besar itu, Kincuan tidak bertanya, juga tidak ingin tahu. Ming Ruo Shen menghela nafas dan menatap Kincuan, aku tidak bisa menghentikannya. Dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Aku akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Kuharap aku bisa meyakinkannya, kata Ming Ruo Shen sambil menggertakkan giginya. Apakah dia masih mengenalimu? Kincuan bertanya. Ming Ruo Shen merasa sedih. Dia tidak lagi mengingatku, kata Ming Ruo Shen lembut. Pada saat ini, bahkan Kincuan merasa bahwa dia sangat kesepian dan menyedihkan. Bagaimanapun, itu adalah ibunya, ibu tersayang. Namun, dia tidak lagi mengenalinya. Dia bahkan mungkin ingin membunuhnya dan menghancurkan sektenya. Dia sebenarnya sudah kerasukan, kata Kincuan. Ming Ruo Shen tidak berbicara. Orang luar tidak tahu, tetapi wanita itu melihat susunan besar di bawah dan berbicara kepada orang-orang dari Sekte Naga Ilahi. Keluarga Ming, Sekte Naga Ilahi, apakah kamu masih ingat siapa aku? Suara wanita itu terdengar. Kincuan memandang Elder Yu. Penatua Yu menghela nafas, jika Anda tidak memberitahu saya siapa dia, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa dia akan berubah begitu banyak. Gadis kecil itu sangat baik. Penatua Yu memandangi wanita di udara dan menghela nafas. Nasib benar-benar mempermainkan orang, terutama Ming Ruo Shen. Di mana orang-orang dari keluarga Ming, biarkan mereka keluar, kata wanita itu. Bagaimanapun, keluarga Ming adalah keluarga besar dan merupakan eksistensi teratas di Sekte Naga Ilahi. Ming Yang Zhao juga ada di sana. Meski bukan lagi kepala keluarga Ming, statusnya masih tinggi. Ada juga lelaki tua dari keluarga Ming, Ming Lang Tian. Pria tua itu memandangi wanita di udara dan wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Wajah Ming Yang Zhao pucat pasti. Dia ingin menemukan pemimpin besar, tetapi Ming Ruo Shen menghentikannya. Jika dia tidak menghentikannya, seluruh keluarganya mungkin akan mati. Ming Ruo Shen memiliki hati yang baik. Ming Lang Tian memandang Ming Ruo Shen dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena dia, seluruh keluarga Ming mungkin akan tamat. Dia menghentikan Ming Yang Zhao. Tapi hari ini masih akan datang. Dia tidak tahu apakah keluarga Ming dan Sekte Naga Ilahi bisa selamat dari ini. Kincuan tidak tahu seberapa besar jarak antara dia dan Saint Rilem. Dia baru saja memasuki Saint Rilem, tetapi setengah Saint bukanlah Saint. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara Saint Rilem dan setengah Saint Rilem. Ini membuat Kincuan merasa tidak pasti. Ming Yang Zhao, aku bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Wanita itu memandang Ming Yang Zhao dan berkata perlahan. Ming Yang Zhao adalah pria besar. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia ingin bersembunyi di belakang. Formasi siapa ini? Keluarkan sendiri dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika kamu membuatku menghancurkan formasi, aku akan menghancurkanmu juga, kata wanita itu perlahan. Apakah kamu tahu siapa kamu? Kincuan menatap wanita itu dan berkata perlahan. Tapi setiap kata diteriakkan. Auman Buddha. Wanita itu tercengang dan menatap Kincuan, beraninya kamu. Kamu hanya orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Kincuan berteriak lagi. Wajah wanita itu berubah lagi. Dia menatap Kincuan dan berkata, kamu ingin mati. Ibu, mengapa kamu menjadi seperti ini? Ming Ruo Shen menatap wanita itu dan berkata dengan kesakitan. Ibu, siapa kamu? Jangan mencoba untuk dekat denganku. Jangan berpikir kamu bisa membohongiku seperti ini. Wanita itu menatap Ming Ruo Shen dan secara naluriah merasa gugup. Ini adalah cinta yang dia miliki untuk putrinya. Itu naluri. Apalagi yang bisa kamu pikirkan. Kamu bahkan tidak bisa mengingat putrimu sendiri. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kincuan masih menggunakan raungan Buddha untuk berkomunikasi. Diam, meskipun aku tidak bisa mengingat masa lalu, kamu tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana mungkin putriku berada di sekte naga ilahi? Omong kosong. Laki-lakimu berasal dari keluarga Ming. Kamu harus ingat itu, kata Kincuan dengan senyum dingin. Apa yang saya lakukan sekarang adalah untuk memusnahkan keluarga Ming dan sekte naga ilahi. Saya tidak peduli tentang hal lain. Oke, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Hapus formasi dan saya akan membiarkan Anda hidup. Wanita itu berkata, tidak perlu merusak formasi. Aku akan melawanmu. Kincuan dibebankan keluar. Armor Dewa Perang. Palu Pedang Tempa Dewa. 11 Posisi Dewa Bunga. Formasi 5 Elemen Sein Buddha, Posisi Bumi. Perlindungan Tubuh Energi Naga Dewa. Kincuan menggunakan kekuatannya ke puncak dan segera menggunakan Gatai Celestial Presure dan Gatai Rage. 9 Langkah Melawan Surga. Surga Tangan Yin Yang Menutupi Segel Naga Dewa. Pencegahan. Raungan Naga. Seiring dengan penggunaan tangan yin yang surga menutupi segel Naga Dewa, langit dan bumi menjadi gelap. Tekanan berkumpul dan area yang ditutupi oleh segel itu tampak seperti akhir dunia. Trik kecil dan kamu berani pamer. Wanita itu tidak melakukan apa-apa dan hanya dengan santai membalik tangannya. Bunga teratai muncul dan melilit telapak tangan besar itu. Kincuan memandang dengan kaget. Dia berada di tahap penyempurnaan void dan tahap integrasi dao. Ranahnya pasti sangat kuat. Sayangnya, lawannya berada di Sein Rilem. Sua. Tubuh wanita itu bergerak dan dia menyerang ke arah Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Sein Rilem sangat kuat. Itu telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah jenis Sein Power. Kekuatan suci Sein Rilem. 1275. Ekspresi Kincuan berubah begitu wanita itu bergerak. Pada saat ini, dia menyadari celah antara dia dan alam Sage. Fisiknya sangat kuat, dan kemampuan bertahannya bahkan lebih mengerikan. Dia bisa memblokir serangan setengah langkah ahli Sage Rilem tanpa terluka. Namun, semuanya berubah saat menghadapi ahli Sage Rilem. Bang! Telapak tangan jatuh. Kincuan memuntahkan seteguk darah segar seperti layang-layang yang patah. Untungnya, jimat pengganti batu abadi mistik emas tidak muncul. Namun, lukanya cukup parah. Kincuan masih sangat kuat. Dia bisa menahan satu serangan dari pihak lain. Namun, itu hanya satu serangan. Jika dia menyerang lagi, efek jimat pengganti batu abadi mistik emas akan muncul. Jika dia menyerang lagi dan lima elemen Buddha tidak bereaksi, dia pasti akan mati. Seorang ahli Rilem Sage tahap pertama bisa bangga karena mampu menahan serangan seorang ahli Rilem Sage. Pergi ke neraka. Sosok wanita itu melintas. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti mata. Kincuan tahu bahwa ini adalah kemampuan seorang ahli Sage Rilem. Mereka bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kecepatan mereka. Kemampuan ini juga terkait dengan bakat, fisik, seni bela diri, ranah, del. Ada yang bisa meminjam lima puluh persen, ada yang bisa meminjam seratus persen, ada yang bisa meminjam lima kali, ada yang bisa meminjam sepuluh kali. Menerobos ke alam Sage itu sendiri merupakan peningkatan yang sangat besar. Itu adalah perubahan yang mengguncang bumi bagi seorang individu. Apakah itu penglihatan, kecepatan, kekuatan, atau fisik, semuanya telah berubah secara kualitatif. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari ahli alam Sage setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa tubuh seseorang telah menjadi seorang Sage. Inilah mengapa seorang jenius yang mengerikan seperti Kincuan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari seorang ahli alam Sage. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya seorang ahli Sage Rilem. Kincuan terluka sekarang, jadi semakin sulit baginya untuk melawan. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Benih api yin yang seekor naga api bergegas keluar. Tidak ada gunanya. Kamu memang pengecualian di antara Sage setengah langkah. Sayangnya, kamu masih belum cukup di mata ahli Sage Rilem. Kamu seperti harimau yang baru lahir. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Kesenjangan antara Sage setengah langkah dan alam Sage terlalu besar. Wanita itu berkata dengan ringan. Dia mengulurkan tangannya dan pusaran cian tiba-tiba melilit benih api yin yang Kincuan. Bang! Halo yang indah melintas. Efek mantra pengganti batu abadi misterius emas muncul. Kincuan meminjam kekuatan untuk terbang mundur. Dia ingin kembali ke formasi. Sudah terlambat. Kamu tidak bisa kembali. Wanita itu mengikutinya seperti bayangan. Kincuan terkejut. Tidak mungkin baginya untuk tidak takut. Tangannya yang lain tiba-tiba menyerang. Anggur naga emas. Bang! Hem! Anak muda, kamu memang luar biasa. Jika kamu diberi waktu, prestasimu di masa depan tidak akan ada habisnya. Sayang sekali. Wanita itu tampak sedikit menyesal. Namun, dia dengan cepat menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah Kincuan. Ibu, hentikan. Tolong. Ming Ruo Shen muncul di depan Kincuan dan memblokir wanita itu. Wanita itu menatap Ming Ruo Shen, yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu mengapa dia tidak menyerang. Ada sedikit perjuangan di mata wanita itu. Ini adalah naluri tubuhnya. Ibu? Ibu, saya chener. Saya chener. Ibu ingat saya kan? Ibu masih ingat saya kan? Ming Ruo Shen menatap wanita itu dengan harapan. Minggir? Minggir. Wanita itu tiba-tiba berteriak. Dengan satu pandangan, Kincuan tahu bahwa wanita ini tidak ingin membunuh Ming Ruo Shen. Namun, kesadarannya tampaknya di luar kendali. Mengaum. Kincuan dengan cepat menggunakan auman Buddha. Raungan Buddha memiliki efek menekan jiwa. Kincuan putus asa. Dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya dan melihat apakah itu terbatas. Pada saat yang sama, dia menarik Ming Ruo Shen pergi. Kembalilah, dia bisa membunuhmu kapan saja. Aku tidak menyesal mati di tangan ibuku. Aku tidak menyesalinya. Sebenarnya, aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, kata Ming Ruo Shen lembut. Ah. Ah. Wanita itu tiba-tiba menjadi gila. Kecepatannya naik hingga batas saat dia menyerang Kincuan. Kincuan melihat formasi di belakangnya dan dengan cepat menarik Ming Ruo Shen kembali. Ledakan. Wanita itu menabrak formasi. Formasi itu bergetar. Sungguh serangan yang kuat. Itu sebenarnya bisa menyebabkan formasi Kincuan bergetar. Raja Iblis mengangkat Kincuan. Apa kabarmu? Kincuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku dalam masalah hari ini. Aku tidak bisa memblokirnya. Orang-orang dari sekte naga ilahi semuanya panik. Kincuan menempatkan dua binatang harta karun dan Formation Deforer Beast ke dalam formasi untuk memblokir wanita ini, pemimpin bandit pembunuh naga. Ledakan. Wanita itu menemukan posisi dan terus menyerang. Tetapi pada saat ini, Formation Deforer Beast, Dragon Leopard Beast, dan Diamond Rat bergantian memblokirnya. Harus dikatakan bahwa harta karun itu menakutkan. Mereka dikirim terbang berulang kali, tetapi mereka tidak terluka. Itu adalah serangan dari Saint Realm. Binatang buas dikatakan sebagai makhluk spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Mereka langka dan berharga. Saat ini, Kincuan tidak tahu cara membunuh mereka. Sulit untuk membunuh mereka dengan kekerasan. Binatang buas memiliki konstitusi khusus dan tidak dapat dibunuh dengan kekerasan. Binatang buas mahir dalam lima elemen. Jadi, elemen logam, kayu, air, api, dan tanah biasa tidak dapat membunuh mereka. Mungkin binatang harta karun alam setengah suci hanya bisa dibunuh oleh keberadaan yang melampaui alam suci. Ini bisa mengulur waktu, tapi itu masih belum cukup. The Saint Realm. Ini adalah kejutan terbesar. Seorang ahli Saint Realm benar-benar muncul. Ini jelas merupakan kejutan terbesar sejauh ini. Orang seperti itu bisa dihancurkan kemanapun dia pergi. Klan bela diri suci bahkan tidak memiliki ahli Saint Realm. Meskipun binatang buas naga macan tutul, tikus berlian, dan binatang pemakan formasi dapat mengulur waktu, wanita itu masih dapat menemukan waktu untuk menyerang formasi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat formasi akan rusak. Ming Ruo Shen tertegun. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Tapi dia tidak bisa menghentikannya. Kincuan, bawa orang-orang itu dan lari ke arah lain. Larilah sebanyak yang kamu bisa, kata Tetuayu. Ini adalah pilihan terakhir. Kalau tidak, semuanya akan dimakamkan di sini bersamanya. Kincuan tidak ingin mati. Dia memiliki Gate of Heaven's Escape dan bisa melarikan diri. Ini adalah cara terakhir. Tapi Gate of Heaven's Escape hanya bisa menampung beberapa orang. Ayo pergi. Sekte Naga Ilahi selesai. Bubar. Elder Yu menghela nafas dan melambaikan tangannya. Ledakan. Formasi hancur. Sekarang, mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau. Namun, Kincuan menarik Raja Iblis. Dia bisa pergi. Dia masih membawa White Light dan Fatih bersamanya. Kincuan menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan sisinya. Ada juga pasangan Jian King. Elder Yu menolak niat baik Kincuan. Dia sudah memutuskan untuk hidup dan mati dengan Sekte Naga Ilahi. Dia sudah bersiap untuk mati. Dia sudah tua dan tidak punya anak. Sekte Naga Ilahi seperti putranya. Jadi, dia tidak akan pergi, bahkan jika dia mati. Kincuan memandang lelaki tua itu dan merasa sedih. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak berdaya. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mati dengan Sekte Naga Ilahi. Dia tidak akan dimakamkan dengan Sekte Naga Ilahi. Sejujurnya, dia tidak memiliki rasa memiliki pada Sekte Naga Ilahi. Ming Ruo Shen juga tidak pergi. Raja Iblis membujuknya. 1276. Ming Ruo Shen tidak berniat pergi. Keinginannya sangat tegas. Dia ingin berubah kecuali dia dibawa pergi dengan paksa. Kincuan mengerti mengapa dia ingin berkencan dengannya selama 10 hari. Itu karena dia tahu bahwa hari ini akan datang. Itu karena ini mungkin 10 hari terakhirnya, atau 10 hari terakhir bagi mereka. Bahkan jika terjadi kecelakaan, akan sangat sulit untuk mendapat kesempatan lagi, apakah ibunya yang membunuh Kincuan atau Kincuan yang membunuh ibunya. Pikiran itu tidak akan pernah muncul lagi. Ini adalah waktu yang spesial. Waktu yang salah untuk orang yang tepat, atau sesuatu yang lain, adalah salah. Pikiran seorang wanita benar-benar sulit untuk dipahami. Cepatlah, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Tetua Yu mendesak dengan cemas. Untuk beberapa alasan, wanita itu sepertinya memperhatikan Kincuan. Saat ini, dia bergegas menuju Kincuan lagi. Mati, wanita itu meludahkan sepatah kata pun dengan dingin. Seluruh dunia tampaknya memiliki tekanan yang tak terlihat. Kincuan tidak mau menunggu kematian. Dia mengeluarkan jarum emas, dia ingin merangsang potensinya. Tapi saat ini, di saat yang sangat berbahaya, aura kehidupan menyelimuti seluruh sekte naga ilahi. Kemudian, semua orang terkejut menemukan bahwa pinus kuno yang sangat besar telah muncul, hampir menutupi seluruh sekte naga ilahi. Salah satu cabangnya yang ramping tidak dapat dianggap sebagai cabang, itu adalah cabang. Mencapai ke arah wanita itu. Cabang-cabangnya berwarna hijau, seperti zamrut, begitu hijau sehingga sepertinya air akan menetes. Seperti pedang tajam, itu langsung menembus tubuh wanita itu. Mudah, mendominasi, tajam. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Ibu, jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Ming Ruo Shen berteriak keras, menangis sambil bergegas menuju wanita itu. Cabang pinus kuno langsung menembus tubuh wanita itu. Wanita itu diangkat ke udara, tubuhnya segera diwarnai merah dengan darah. Penjaga sekte naga ilahi, pinus kuno, pohon pinus kuno itu. Kincuan tertegun. Pada saat paling kritis, dia tidak menyangka pinus kuno akan menyelamatkan hidupnya. Wanita ini adalah keberadaan Saint Rilem, tetapi di depan pinus kuno, dia tampaknya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Cabang yang tampaknya sangat tipis dapat menghancurkan serangan lawan dan menembus tubuhnya. Membunuh. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak Kincuan. Ini adalah kesadaran Ancien Pain. Kincuan memandang Ming Ruo Shen, yang berlari ke arah wanita dengan air mata mengalir di wajahnya, dan menghela nafas, jangan bunuh dia, dia sudah lumpuh. Suah. Cabang dicabut, dan seutas aura kehidupan tetap berada di tubuh wanita itu, menyembuhkan sebagian besar lukanya. Cabang dan daun yang menutupi langit menghilang. Banyak orang merasa seolah-olah mereka baru saja bermimpi. Gatwut pinus kuno sedang bergerak, sedang bergerak. Sepertinya legenda dari seribu tahun yang lalu itu benar adanya. Sangat kuat. Dewa penjaga sekte naga ilahi kita sangat kuat. Haha, kita tidak perlu khawatir lagi. Penatuayu sangat bersemangat sehingga air mata mengalir di wajahnya. Tidak ada yang bisa membuatnya lebih bersemangat dari ini. Penjaga sekte naga ilahi telah muncul. Kultivasi wanita itu lumpuh. Seorang kultivator Sein Rilem begitu mudah lumpuh. Kincuan mengingat saat pinus kuno muncul. Energi spiritual yang luar biasa itu begitu kuat. Dia berjalan ke sisi wanita yang berlumuran darah dan menemukan bahwa luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Dia tahu bahwa itu adalah kayu ilahi pinus kuno yang menyembuhkannya. Dia memasukkan beberapa jarum emas dan wanita itu perlahan bangun. Dia tercengang saat melihat Ming Ruo Shen dan berteriak kaget, Chen Er. Ibu, Ming Ruo Shen menangis. Wanita itu sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menghela nafas dengan penyesalan di matanya. Kultivasinya lumpuh, dan gejala penyimpangan Ki disembuhkan. Sekarang, dia juga orang biasa, tapi fisiknya lebih baik dari orang biasa. Dia telah mengambil beberapa ramuan yang membuat umurnya lebih panjang dibandingkan dengan orang biasa. Bajak laut pembunuh naga telah tamat. Benar-benar selesai. Sekte naga ilahi juga lolos dari bencana. Kincuan juga merasa seolah-olah dia telah mengambil nyawanya. Mereka yang datang dengan penatua agung telah lama menghilang. Hari ini adalah hari bahagia yang patut dirayakan. Jika bukan karena munculnya kayu ilahi pinus kuno, Kincuan tidak tahu apakah dia akan mati atau tidak. Lagipula, dia harus menggantungkan harapannya pada lima elemen dewa dan Buddha. Tidak jelas apakah lima elemen dewa dan Buddha akan muncul atau tidak. Bahkan jika mereka muncul dan pergi seperti terakhir kali, bagaimana dengan Raja Iblis? Beberapa waktu lalu, dia pergi ke kayu dewa pinus kuno. Dia tidak mengharapkan begitu banyak perubahan. Sekarang, dia benar-benar lega. Dengan kayu ilahi pinus kuno, tidak ada yang akan terjadi pada sekte naga ilahi. Lagipula, bahkan keberadaan Sagerilem pun begitu mudah ditangani. Kembali ke halaman kecil, Kincuan berbaring di tempat tidur, benar-benar santai. Kali ini, pintunya terkunci. Tapi kali ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia baru saja memeluk Raja Iblis. Biarkan aku memelukmu. Kupikir aku akan mati. Kincuan memeluknya dan membenamkan wajahnya di lengan Raja Iblis. Wajahnya penuh dengan wawangian dan perasaan yang luar biasa. Kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan. Raja Iblis tersipu. Melihat Kincuan yang seperti anak kecil dipelukannya, dia juga merasa santai. Dia sudah bersiap untuk mati. Bajingan. Raja Iblis berkata tanpa daya di telinga Kincuan. Sore harinya, Fatih dan White Light datang untuk mencari Kincuan untuk minum. Saudaraku, aku telah memutuskan untuk mabuk hari ini. Senang sekali aku selamat dari bencana. Cahaya putih berkata dengan gembira. Oke, panggil Jian Xing dan yang lainnya. Mari kita semua makan enak hari ini. Kincuan berkata dengan gembira. Oke, Fatih dan White Light pergi dengan gembira. Sayang, panggil Ming Ruo Shen dan ibunya. Kincuan tersenyum. Raja Iblis menganggup dan pergi sambil tersenyum. Kincuan mulai bersiap. Hari ini, dia berencana mengundang lebih banyak orang, jadi dia harus banyak memasak. Dia juga memanggang seluruh bison lapis baja hitam di halaman. Cedera Ibu Ming Ruo Shen pada dasarnya sudah pulih semua. Setelah melihat semua orang, dia sedikit malu. Pertama, dia membungkuk dan meminta maaf kepada Elder Yu. Haha, oke, tidak perlu sopan. Ini bukan salahmu. Aku bilang kamu gadis kecil yang baik. Tetuwayu berkata dengan gembira. Wanita itu meminta maaf kepada yang lain, tetapi tidak ada yang bisa menerimanya. Selain itu, seperti yang Penatuwayu katakan, itu bukan salahnya. Dia tidak membuat kesalahan besar. Wanita itu dengan serius meminta maaf kepada Kincuan. Dia benar-benar keras kepala. Kincuan membantunya, Bibi, kamu mempersulit saya, menyebabkan kamu kehilangan kultifasi. Bagus saya kehilangan kultifasi saya. Terima kasih, Anda menghentikan saya dari membuat kesalahan yang tidak dapat diubah. Chen Er memberi tahu saya banyak hal tentang Anda. Anda benar-benar luar biasa. Wanita itu tersenyum. Ming Ruo Shen tersipu dan menundukkan kepalanya. Kincuan tersenyum dan membiarkan wanita itu duduk. Semua orang duduk dan mengobrol. Raja Iblis, Ming Ruo Shen, dan wanita Jian Xing. Bersama dengan Ibu Ming Ruo Shen. Kincuan memasak dengan sangat cepat. Banyak orang datang untuk membantu, baik untuk menyajikan hidangan atau untuk membantu. Aromanya menyebar. Itu menyegarkan hati. Makan adalah kenikmatan yang luar biasa. Berbagi dengan orang lain juga sangat menyenangkan. Sama seperti sekarang, Kincuan memasak untuk orang yang ingin dia makan. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. 1277. Setelah makan, Kincuan pergi ke pohon pinus kuno, Sang Wali. Saat ini, pohon pinus kuno tampak seperti batu giok hijau, penuh vitalitas. Kincuan dengan senang hati berjalan mendekat dan meletakkan kedua tangannya di batang pohon yang kuat dan kokoh. Dao dari semua ciptaan. Tidak apa-apa. Cederaku sudah sembuh. Aku bisa menyerap heaven earth essence key secara otomatis. Sebuah pikiran muncul di benak Kincuan. Kenapa aku tidak menyiapkan formasi pengumpulan roh untukmu? Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Tidak apa-apa. Kincuan melakukan apa yang dia katakan. Dia mulai membuat formasi pengumpulan roh, yang sangat besar pada saat itu. Bahannya harus yang terbaik. Yang terbaik adalah jika mereka bisa bertahan lama dan mandiri. Bahkan jika efeknya sedikit lebih buruk, efeknya harus bertahan lebih lama. Nyatanya, sudah ada banyak orang di sini. Mereka semua dari sekte naga ilahi. Semuanya berlutut di pohon pinus kuno. Ini adalah dewa. Dewa di hati mereka telah menyelamatkan seluruh sekte naga ilahi. Kincuan juga berterima kasih kepada pohon pinus kuno. Dikatakan bahwa Kincuan telah menyelamatkan hidupnya dengan menyembuhkan penyakitnya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Pembentukannya akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama untuk disiapkan. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang setelah krisis berakhir, semua orang merasa santai. Sekte naga ilahi tiba-tiba menjadi penuh vitalitas. Semua orang tampaknya telah berubah. Setelah mengalami pengalaman hidup dan mati, pasti ada perubahan. Banyak orang bahkan menerobos dan kekuatan mereka meningkat pesat. Pada saat yang sama, rasa memiliki mereka terhadap sekte naga ilahi menjadi lebih kuat. Orang yang paling bahagia adalah Elder Yu. Dia tampaknya menjadi puluhan tahun lebih muda. Semangatnya tak terlukiskan. Sekte naga ilahi seperti anaknya. Sebelumnya, anaknya hampir hilang. Memikirkan rasa sakit kehilangan anak-anaknya, tidak hanya mereka tidak hilang, tetapi mereka juga menjadi lebih baik. Perasaan itu secara alami sangat berbeda. Mendapatkan kembali sesuatu yang hilang adalah yang paling berharga. Kali ini hampir sama dengan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang, jadi hampir semua orang sangat senang. Ada satu orang yang telah banyak berubah. Ning Ruo Shen. Wanita dunia lain dan mulia ini tampaknya lebih berpikiran terbuka. Dia sangat alami di depan Kincuan. Hubungannya dengan Raja Iblis bahkan lebih dekat, membuat Kincuan merasakan bahaya. Sayang, aku khawatir kamu tidak menyukai pria sekarang. Mengapa kamu mengatakan itu? Raja Iblis terkejut. Aku khawatir kamu akan menyukai Ming Ruo Shen, kata Kincuan dengan serius. Raja Iblis tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah. Dia meludahinya dengan kesal, orang kotor. Aku tidak bercanda, kata Kincuan dengan serius. Raja Iblis memiliki tatapan lucu di matanya. Dia membungkuk dan memeluk leher Kincuan. Apa? Aku cemburu. Sebenarnya, aku tidak khawatir. Apa yang bisa kuberikan padamu? Dia tidak bisa. Kincuan menganggup dan berkata dengan sopan. Raja Iblis memahami arti dari kata-kata Kincuan dan memukulnya dengan ringan. Kamu ingin mati? Momong-momong, ku dengar kita bisa pergi ke Gua Naga Ilahi sekarang. Ayo kita lihat, kata Kincuan. Gua Naga Ilahi berada di Gunung Naga Ilahi. Namun, Gunung Naga Ilahi sangat besar, dan Gua Naga Ilahi sangat jauh. Selain itu, itu sangat berbahaya. Namun, itu adalah tempat terbaik di seluruh Gunung Naga Ilahi. Dibuka setiap tiga tahun sekali, dan setiap kali dibuka, akan dibuka selama setengah tahun. Karena alasan inilah Kincuan memutuskan untuk pergi setelah dibuka selama beberapa hari. Raja Iblis sekarang lebih seperti wanita kecil. Dia memegang tangan Kincuan dengan senyum seksi. Senyum ini indah, seksi, dan penuh dengan kepuasan dan kebahagiaan. Ini adalah senyum terindah. Melihat senyum Raja Iblis, Kincuan merasakan kepuasan yang luar biasa. Dia adalah Raja Iblis, Peri Iblis, sebuah eksistensi yang hanya bisa dia lihat. Hubungan mereka penuh liku-liku. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan mencapai langkah ini. Saat itu, karena alasan khusus, keduanya sedikit mesra. Namun, hanya karena kejadian yang tiba-tiba dia menciumnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi. Terkadang, seseorang benar-benar harus berterima kasih pada takdir. Nasib ajaib membuat hidup lebih menyenangkan. Aku akan mendengarkan suamiku. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Kincuan senang mendengar kata-kata ini. Seluruh tubuhnya terasa penuh kekuatan. Dia dengan penuh kasih mencium hidungnya yang seperti batu giok dan berkata, kata-kata ini diucapkan dengan sangat baik. Dan Mingruo Shen, yang datang untuk mencari Raja Iblis, kebetulan melihat pemandangan ini. Dia juga melihat percakapan antara mereka berdua. Terutama tatapan penuh kasih kincuan, itu benar-benar membuat hati seorang wanita bergetar. Dia hanya sedikit terobsesi dengan kebersihan emosional, tetapi semuanya normal. Faktanya, yang paling dia sukai adalah pertukaran emosional antara pria dan wanita seperti ini. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan Raja Iblis. Ketika Raja Iblis melihat Mingruo Shen, wajahnya memerah. Dia dengan lembut mendorong kincuan pergi dan berjalan ke Mingruo Shen. Kincuan tanpa berkata-kata menatap kedua wanita itu, matanya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Mingruo Shen berbalik dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawa, kakak Kin, apakah kamu benar-benar perlu melakukan ini? Bukannya aku mencoba mencuri adikmu. Kamu tidak bisa mencuri dia dariku. Kincuan berkata dengan sangat serius. Terkadang, kalimat yang tidak disengaja bisa membuat orang banyak berpikir. Seorang wanita seperti Mingruo Shen terkadang membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bagaimanapun, dia adalah wanita normal. Misalnya, pemandangan yang dilihatnya hari itu terkadang muncul di benaknya seperti kutukan. Seiring waktu berlalu, dia bahkan tidak merasa canggung lagi. Dia hanya akan merasakan wajah dan telinganya memerah. Kadang-kadang, dia bahkan memiliki pemikiran yang membuatnya bingung. Kali ini, ketika dia melihat ekspresi Kincuan, dia memikirkannya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berbalik dengan wajah merah, berbisik kepada Raja Iblis. Kincuan sedang bersiap untuk berjalan-jalan. Saat dia keluar, dia secara tidak sengaja bertemu dengan pasangan Jian Xing, White Light, dan Fatih. Saat ini, ada juga seorang wanita di samping White Light. Dia adalah jenis yang sangat cantik. Dia tinggi dan memiliki sosok yang mempesona. Dia terlihat sangat dewasa. Kincuan tertegun. Dia sepertinya mengenalinya. Dia adalah murid perempuan dari Akademi Api dari Akademi 5 Elemen. Selain itu, dia adalah murid terkuat. Meskipun dia tidak sekuat luohan dan yang lainnya, dia tidak terlalu rendah. White Light sedikit lebih pendek dari wanita itu. Ada juga seorang wanita di samping Fatih. Ketika Kincuan melihatnya, dia memandang Fatih dengan aneh. Dia tampak terlalu muda. Dia mungil dan memiliki wajah bayi. Dia memiliki wajah yang halus dan tubuh yang mungil, tetapi proporsinya sangat bagus dan seksi. Kakak Kin, Halo, nama ku Lisi. Wanita jangkung itu berkata sambil tersenyum. Halo, 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 kakak, nama saya Zen Bauer. Gadis itu berkata dengan gembira. Halo, Halo. Fatih tertawa. White Light melakukan hal yang sama. Kincuan menyapa Jian Xing dan istrinya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kincuan bertanya. Kami sedang bersiap untuk pergi ke Gua Naga Ilahi. Kami datang untuk memanggilmu. Jian Xing tersenyum. Oke, aku juga pergi. Ini yang terbaik. Setiap orang punya teman. Kincuan tersenyum. Saat ini, Raja Iblis dan Ming Ruo Shen keluar. Ming Ruo Shen berkata, Kakak Kin, aku juga ikut. Dengan begitu banyak orang yang pergi, dia secara alami tidak peduli dengan satu orang lagi. Dia menganggup dan berkata, Oke, semakin banyak orang. Kapan kita berangkat? Fatih bertanya. Jika kamu sudah siap, kamu bisa pergi sekarang. Kata Kincuan. Saya siap. Saya bisa pergi kapan saja. Saya juga. 1278. Setengah jam kemudian, rombongan berangkat. Sekte Naga Ilahi memiliki pohon Dewa Pinus Kuno, jadi tidak perlu khawatir. Semua orang pergi dengan ketenangan pikiran. Setiap orang memiliki teman, kecuali Ming Ruo Shen. Ming Ruo Shen secara alami berada di Gunung Kincuan. Kelompok itu terbang menuju Gua Naga Ilahi. Butuh setidaknya dua hari untuk sampai ke Gua Naga Ilahi. Lagi pula, mereka tidak bisa bepergian di malam hari, jadi mereka akan bepergian di siang hari. Burung terbang dengan kecepatan penuh dan harus beristirahat di malam hari. Selain itu, tidak perlu terburu-buru. Kalau tidak, dua atau tiga tunggangan binatang iblis bisa bergantian melakukan perjalanan. Gua Naga Ilahi dikatakan sebagai tempat untuk memelihara naga. Tentu saja, ini hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Beberapa percaya, dan beberapa tidak. Namun, Gua Naga Ilahi adalah tanah harta karun. Itu bukan tanah rahasia, tapi tanah rahasia. Ada banyak kemungkinan di dalamnya, dan bahkan dikatakan bahwa telur naga dapat ditemukan di sana. Telur naga adalah barang bagus. Tentu saja, telur naga bukanlah telur, dan manusia juga tidak bisa menggunakannya. Telur naga bisa digunakan untuk memurnikan obat, dan bahkan bisa digunakan langsung untuk mengubah fisik seseorang. Itu pasti harta langka, yang terbaik dari yang terbaik. Legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seseorang menemukan telur naga kecil di Gua Naga Ilahi. Itu menyebabkan perubahan besar dalam keluarga itu. Dikatakan bahwa mereka pergi ke tempat paling makmur di santuari dan menjadi penguasa. Tentu saja, menemukan telur naga membutuhkan keberuntungan yang menantang surga. Legenda itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Cukup mendengarkan dan bahagia saja. Kali ini, akan ada banyak orang yang pergi ke Gua Naga Ilahi. Keluarga bela diri suci juga akan pergi, dan beberapa pasukan lainnya. Dikatakan bahwa mereka semua memiliki ahli Saint Realm, jadi kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri, kata Ming Ruo Shen setelah berpikir sejenak. Sekarang, Qin Juan tahu betapa menakutkannya para ahli Saint Realm. Lebih baik bersembunyi saat bertemu mereka. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan para ahli Saint Realm. Manusia harus belajar bertahan. Bukan masalah besar untuk menderita kerugian. Pakar yang maha kuasa bisa bertahan, dan orang biasa tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter yang teguh dan dapat menahan tekanan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Qin Juan tertarik pada apapun yang berhubungan dengan naga. Lagipula, dia memiliki sembilan naga ilahi dan roh naga. Tentu saja kita harus tetap low profile. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Qin Juan tersenyum. Ming Ruo Shen tersenyum malu. Dia berpikir tentang bagaimana ibunya hampir membunuh Qin Juan dan yang lainnya. Bukankah hanya ada klan bela diri suci, bajak laut pembunuh naga, dan sekte naga ilahi di sini? Qin Juan bertanya. Ini hanya area kecil. Gua naga ilahi berada di tepi wilayah kita, jadi akan ada beberapa kekuatan kuat lainnya menuju gua naga ilahi. Bagi orang-orang itu, tempat paling berharga di gunung naga ilahi adalah gua dewa naga, kata Ming Ruo Shen. Sepertinya perjalanan ke gua naga ilahi ini akan berbahaya, kata Qin Juan. Jadi, kamu harus tetap low profile. Raja Iblis tersenyum pada Qin Juan. Saya sangat rendah hati. Apakah ada orang yang lebih rendah hati dari saya? Kakak Qin memang sangat rendah hati, kata Ming Ruo Shen sambil tersenyum. Raja Iblis dengan bercanda mengedipkan mata pada Qin Juan. Qin Juan tertegun. Dia pura-pura tidak tahu. Dia benar-benar tahu bahwa Raja Iblis sepertinya mencoba menjodohkannya dengan Ming Ruo Shen. Qin Juan benar-benar tidak mengerti mengapa. Dia pura-pura tidak tahu. Baru-baru ini, dia juga merasa bahwa Ming Ruo Shen tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tampak lebih dekat dengannya dan lebih alami. Ketika langit menjadi gelap dan mereka telah menempuh sepertiga perjalanan, semua orang turun. Ini masih gunung naga ilahi, jadi mereka menemukan puncak untuk mendirikan kemah. Mereka akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Semua wanita cantik mengeluarkan gubuk kayu kecil mereka. Api unggun dinyalakan. Semua orang berkumpul, makan dan minum. Suasananya sangat bagus. Setiap orang memiliki gubuk kayu kecil. Tentu saja, ada juga dua gubuk. Raja Iblis dan Ming Ruo Shen tetap bersama. Kincuan terdiam. Dia hanya bisa memiliki gubuk kayu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di tengah malam, Kincuan membuka matanya. Dia membuka mata ilahi emasnya. Karena dia merasakan gelombang niat membunuh. Itu adalah aura yang dingin dan suram. Sesosok muncul tidak jauh dari sana. Orang ini berdiri dalam posisi yang sangat istimewa dan menyembunyikan tubuhnya dengan cara yang khusus. Jika bukan karena persepsi Kincuan yang sangat kuat, dia tidak akan dapat menemukan orang ini. Bahkan jika orang ini berdiri di depannya, dia tidak akan dapat menemukannya. Ini adalah pria paruh baya. Dia berpakaian hitam dan memiliki belati hitam. Berdiri dalam kegelapan, bahkan sinar bulan tidak bisa melihatnya. Dia bisa dilihat dengan mata istimewanya. Siapa ini? Kincuan tidak bergerak. Dia hanya mengamatinya dan merasakan auranya. Setengah langkah ke Saint Realm. Ini tidak mengherankan. Bahkan klan bela diri suci tidak harus memiliki ahli Saint Realm. Bahkan jika mereka melakukannya, hanya akan ada satu atau dua, dan mereka akan menjadi Saint Realm terlemah. Tapi betapapun lemahnya mereka, mereka masih ahli Saint Realm. Mereka bisa langsung membunuh setengah langkah terkuat ke Saint Realm. Adapun setengah langkah ke ahli Saint Realm yang merupakan seorang pembunuh, Kincuan yakin bahwa dia dapat membunuhnya dengan mudah. Jadi dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Apakah dia sendiri? Siapa dia? Tekad pihak lain sangat kuat. Satu jam kemudian, sebelum Fajar, ketika dia tertidur lelap, dia mengeluarkan tabung dan mulai mengeluarkan gumpalan asap merah muda. Asap perlahan menyebar dan segera menyelimuti tempat itu. Ini adalah asap yang sangat kuat yang bisa membuat orang tertidur lelap. Dan untuk jangka waktu tertentu, tulang mereka akan menjadi lunak. Ini disebut kabut pelunak tulang. Ini digunakan oleh beberapa orang yang suka memetik bunga. Tentu saja, kabut pelembut tulang ini memiliki banyak tingkatan. Semakin kuat lawan, semakin tinggi level kabut pelembut tulang. Kabut pelunakan tulang sangat berharga, terutama kabut pelunakan tulang yang dapat membuat setengah langkah ke Saint Realm atau bahkan ahli Saint Realm jatuh. Itu sangat berharga dan nilainya tak ternilai. Bahkan, tidak harus membuat target jatuh. Itu hanya harus mengurangi kekuatan target hingga setengah atau lebih. Jadi kabut pelunakan tulang ini menakutkan dan berguna. Semakin berguna dan kuat itu, semakin ketat itu. Misalnya, kabut pelembut tulang ini memiliki warna yang indah, tetapi tidak dapat digunakan jika dilihat oleh orang lain. Apalagi baunya harum, jadi tentu saja tidak sebagus kabut yang tidak berwarna dan tidak berbau. Itu hanya bisa digunakan di tengah malam saat semua orang tertidur. Itu tidak akan berguna jika seseorang berjaga malam. Mungkin karena sangat keras sehingga efeknya paling kuat di antara level yang sama. Kincuan tidak tahu apakah pihaknya telah menyadarinya, tetapi tidak ada yang bergerak. Dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, dia bisa menyingkirkannya. Dia ingin melihat dari mana orang-orang ini berasal. Seperempat jam lagi berlalu. Pria itu mengulurkan tangan dan bertepuk tangan. Hahaha. Dengan semburan tawa, sekelompok orang berjalan masuk. 1279. Dengan gelombang tawa puas, sekelompok orang masuk. Tuan Mudakun, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang menderita di Sekte Naga Ilahi. Kincuan memandang Tuan Mudakun dengan niat membunuh di matanya. Beberapa kesalahan tidak dapat dilakukan sekalipun. Selain itu, dia telah diperingatkan sebelumnya bahwa ini adalah mencari kematian. Cantik, cantikku, semuanya milikku, hahaha. Tuan Mudakun tertawa bangga. Bunuh semua pria, kata Tuan Mudakun dengan kejam. Tiba-tiba, pada saat ini, langit dan bumi disegel. Kincuan mengeluarkan tabu parul. Orang-orang ini, termasuk pria yang menggunakan kabut kebingungan pelunakan tulang, bisa lupa untuk pergi. Apa yang sedang terjadi? Seseorang merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan panik. Tempat ini disegel, apakah Tuan Mudakun yang melakukannya? Seorang lelaki tua bertanya. Aku tidak melakukannya, itu bukan aku. Ekspresi Tuan Mudakun berubah. Orang tua yang Tuan Mudakun sebut ekspresi kakekho berubah. Oh tidak, itu mereka, beberapa dari mereka tidak bingung. Saat suaranya memudar, Kincuan keluar dengan senyum mengejek di wajahnya saat dia menatap Tuan Mudakun. Kaki Tuan Mudakun segera menjadi lunak. Dia bisa melihat niat membunuh di mata Kincuan. Juga, karena Kincuan berani menyegel ruang ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka. Hampir pada saat yang sama Kincuan keluar, Raja Iblis dan Ming Ruo Shen juga keluar. Jian Xing dan istrinya juga keluar. Cahaya putih dan wanita mempesona itu juga keluar. Hanya lemaknya yang tidak bergerak. Meskipun ekspresi orang-orang dari klan bela diri suci semakin buruk, beberapa dari mereka sangat tenang karena mereka merasa bahwa mereka tidak perlu takut dengan sekte naga ilahi. Mengaum. Neraka kilin singa. Raja Iblis melepaskan binatang kelahirannya. Kincuan melepaskan binatang harta karunnya. Posisi Dewa Sebelas Bunga. Formasi Lima Unsur Buddha Suci. Kemudian, dia melihat ke sisi lain dan menggunakan God Eye Smite dan God Eye Fury. Swash. Kincuan menyerang pria parubaya dengan belati. Pria parubaya itu tercengang karena Lin Fan benar-benar bisa melihatnya. Dia mencibir. Seorang pemuda di tahap pertama alam setengah Sein benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia memegang belati dengan erat di tangannya. Kincuan mengunci targetnya dengan urat off the God Eye. Lawan tidak menunjukkan keterkejutan ketika dia melemah, tetapi ketika Kincuan berada dalam jarak 10 meter darinya, rasa tidak nyaman yang mendalam muncul. Roh tumbuhan, sembilan naga ilahi, dan dao besar semua makhluk hidup telah memungkinkan pohon anggur naga emas Kincuan mencapai tingkat ancaman yang sangat tepat terhadap pakar alam semi-sage. Selama dia menganggapnya serius, siapapun di bawah alam sage tidak akan bisa melarikan diri dari Golden Dragon Finn. Hanya ada satu cara bagi mereka yang berada di bawah level sage untuk terjerat oleh Golden Dragon Finn. Hanya kematian yang menunggu mereka. Bang! Golden Dragon Finness melonjak ke langit. Pada saat itu, itu cerah dan mempesona. Pria parubaya itu ingin melarikan diri tetapi saat dia bergerak, dia terjerat oleh Golden Dragon Finness. Menarik! Adapun pria parubaya ini, Kincuan benar-benar harus membunuhnya. Orang seperti ini tidak akan merasa nyaman jika dia tidak mati. Dia harus mati. Pria parubaya ini adalah ahli rilem sage setengah langkah. Dia adalah ahli terkuat di kelompok mereka. Tapi orang seperti itu terbunuh dalam satu pertukaran. Tuan Mudakun menangis. Ya, seorang lelaki tua takut menangis. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan bunuh aku. Keluargaku adalah klan bela diri suci. Ya, keluargaku adalah klan bela diri suci. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung klan bela diri suci, kata Tuan Mudakun saat air mata mengalir di wajahnya. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat saat dia memandang Kincuan. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Kincuan. Kincuan mencibir dan menatap Tuan Mudakun. Mungkinkah karena kamu dari klan bela diri suci, hanya kamu yang bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Saya mohon, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda, kata Tuan Mudakun sambil menangis dengan wajah pucat. Kincuan telah benar-benar menghancurkan hatinya. Dia tahu bahwa Kincuan pasti tidak akan membiarkannya pergi hari ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Bisakah aku meminta maaf padamu setelah aku membunuhmu, kata Kincuan. Membunuh. Kincuan meludahkan sepatah kata dengan dingin dan tidak melihat Tuan Mudakun lagi. Light Light bergegas keluar lebih dulu. Neraka kilin singa. Kincuan menyerang dengan santai. Golden Dragon Finn, Holy Strike, Great Yin Yang Hen, Divine Dragon Sail yang menutupi langit, dan seterusnya. Setiap kali dia menyerang, satu atau bahkan beberapa orang akan jatuh. Pihak lain hanya memiliki total lebih dari 30 orang, sehingga pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Api membakar seluruh tempat hingga bersih. Keesokan harinya, setelah Fatih dan pacar kecilnya pulih, rombongan melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada yang salah, mereka akan dapat mencapai gua naga ilahi sebelum langit menjadi gelap. Tuan Mudakun dan kelompoknya sudah mati, jadi Kincuan tidak bisa gegabuh. Meskipun dia melakukannya secara diam-diam, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak perlu takut pada orang-orang di bawah Saint Realm. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di bawah Saint Realm. Namun, jika dia bertemu dengan seorang ahli Saint Realm, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Orang suci jarang, tetapi mereka benar-benar muncul dan ada. Selain itu, kali ini ada beberapa vaksi asing di gua naga ilahi. Dikatakan bahwa kemungkinan besar ada orang suci di antara mereka. Gua Dewa Naga Ketika Kincuan dan kelompoknya muncul di pintu masuk gua naga ilahi, mereka menyadari bahwa langit sudah gelap. Pintu masuk gua naga ilahi mengejutkan Kincuan. Itu adalah gua besar, seperti mulut naga besar. Tampaknya mengarah ke bawah tanah. Bagian dalamnya berwarna hitam ke abu-abuan dan sedikit menakutkan. Banyak orang melompat pada saat ini. Kincuan memandang yang lain, ayo pergi, ayo masuk dulu. Tidak ada yang berhenti di sini. Mereka semua masuk karena suatu alasan. Beberapa dari mereka langsung memasuki gua naga ilahi. Itu gelap. Ketika semua orang memasuki darah naga, mereka melihat sekeliling. Itu luas, sangat luas. Namun, di sini sangat gelap, seperti malam di luar. Langit dan bumi sedikit merah. Ya, ada banyak orang di sini. Itu sangat luas. Ketika Kincuan dan kelompoknya tiba di sini, mereka sama sekali tidak menonjol. Ada sedikit orang di sini. Saat hari mulai gelap, semua orang telah kembali. Sangat berbahaya di kedalaman gua naga ilahi di malam hari. Kata Mingruo Chen. Apakah ini zona aman? Kincuan bertanya. Ya, di sini aman. Oleh karena itu, orang pergi mencari harta karun saat fajar dan kembali ke sini saat hari sudah gelap. Tentu saja, ada orang yang tidak kembali pada malam hari. Hidup atau mati tergantung pada keberuntungan mereka. Bahaya di kedalaman gua naga ilahi bukan hanya binatang iblis. Ada banyak tempat di malam hari yang beracun. Beberapa tempat sangat beracun, disertai dengan beberapa binatang iblis yang sangat beracun dan makhluk beracun. Ini adalah yang paling tempat berbahaya. Kata Jianqing saat ini. Mata Kincuan berbinar. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa mencoba peruntungannya secara mendalam. Beberapa dari mereka menemukan tempat yang tenang untuk mendirikan kemah dan beristirahat. 1280 Kelompok Kincuan juga melihat sekeliling untuk melihat siapa yang ada di sana. Itu klan bela diri suci. Ming Ruo Shen menunjuk ke suatu arah dan berkata. Ada sekelompok orang di sana. Mungkin ada beberapa lusin dari mereka. Kurang dari seratus orang. Kincuan merasakan aura alam bijak dari mereka. Itu adalah pria parubaya yang halus dan tampan. Dia tampak sedikit seperti Tuan Mudakun yang telah terbunuh. Pria parubaya itu adalah patriar klan bela diri suci saat ini. Tuan Mudakun adalah salah satu putranya. Kata Jianqing. Jika pria parubaya itu mengetahui bahwa mereka telah membunuh Tuan Mudakun dan yang lainnya, dia mungkin akan membunuh mereka. Jawabannya harus ya. Kebencian membunuh ayah dan anak benar-benar tidak dapat didamaikan. Terkadang, tidak masalah apakah itu benar atau salah. Klan bela diri suci adalah keberadaan yang kuat. Banyak kekuatan lain berasal dari tempat lain. Itu adalah wilayah yang berdekatan dengan Gunung Naga Ilahi. Tanah Sungai Emas. Faktanya, Gunung Naga Ilahi dan Tanah Sungai Emas adalah milik Dunia Surga Selatan. Dunia Suci Surga Selatan Di Dunia Surga Selatan, ada ratusan tempat seperti Gunung Naga Ilahi dan Tanah Sungai Emas. Dunia Surga Selatan wilayah suci adalah tempat yang terkenal di seluruh wilayah suci. Namun, itu hanya Dunia Surga Selatan. Sebagian besar tempat di bawah dunia Surga Selatan tidak diketahui. Hal yang paling terkenal tentang wilayah Sungai Emas adalah Sungai Emas yang sangat besar. Sungai Emas bukan karena mengandung emas, tetapi karena airnya terlihat keemasan dari jauh. Sebenarnya jika dilihat lebih dekat, tidak ada bedanya dengan air biasa. Namun, Sungai Emas yang terkenal itu tentu saja bukanlah sungai biasa. Itu karena ini adalah Sungai Roh, mirip dengan pembuluh darah Roh, tetapi jauh lebih kuat daripada pembuluh darah Roh. Ada banyak sekte dan keluarga aristokrat berkumpul di Tanah Sungai Emas. Itu adalah lingkaran kekuatan terbesar di Tanah Sungai Emas. Hari sudah larut, begitu banyak orang pergi ke tenda atau rumah kayu mereka untuk beristirahat. Tidak ada yang terjadi pada malam hari. Keesokan harinya, rombongan Kincuan berkemas dan berangkat. Kincuan telah merilis dua treasure bis tadi malam. Harta karun tidak takut racun. Jika mereka ingin lari, bahkan ahli Sagerilem tidak akan bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, Kincuan membebaskan mereka. Operasi semacam ini jauh lebih baik daripada mencari tanpa tujuan. Selain itu, mereka adalah treasure bis. Mereka benar-benar tak tertandingi dalam berburu harta karun. Selanjutnya, binatang macan tutul naga memiliki garis keturunan naga. Di gua naga ilahi ini, seharusnya seperti ikan di dalam air. Oleh karena itu, Kincuan sangat percaya diri kali ini. Dia merasa bahwa perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Kincuan tidak berani berpisah dari yang lain. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika dia ada di sini, dia bisa mengandalkan amplifikasinya untuk menghindari bahaya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Oleh karena itu, kelompok itu secara alami bergerak bersama. Dan untuk berada di sisi yang aman, kursi Dewa Sebelas Bunga diaktifkan. Namun, formasi itu tidak diaktifkan. Maju. Kincuan sudah memiliki target, karena Dragon Leopard Beast telah memberinya pesan. Itu telah menemukan tempat khusus, tetapi agak jauh, dan lokasinya juga sangat tersembunyi. Kincuan sangat bersemangat. Rombongan langsung menuju ke sana. Tempat itu ditemukan oleh binatang harta karun, binatang macan tutul naga, sebelum fajar. Setelah binatang macan tutul naga diperkuat oleh ketuhanan Bunga Sebelas, ia berlari hampir sepanjang malam sebelum menggunakan garis keturunan naganya sendiri dan kemampuan binatang harta karun untuk menemukannya. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Kincuan dan kelompoknya maju dengan sekuat tenaga. Yang lain juga tidak bertanya. Mereka tahu bahwa Kincuan memiliki harta karun. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak ada yang akan meragukannya. Mereka masih sangat percaya diri dengan kemampuan Kincuan. Mereka bahkan merasa jika mengikuti Kincuan, mereka pasti bisa makan banyak. Fati adalah yang paling bersemangat karena dia memiliki tubuh pertempuran babi naga. Ini adalah gua naga ilahi. Mungkin kali ini, dia bisa mengubah hidupnya. Dia paling mempercayai Kincuan. Jika dia mengikuti Kincuan, dia benar-benar bisa makan banyak. Semuanya, maaf, kami tidak bisa melewati tempat ini untuk saat ini. Ayo kembali dulu, sebuah suara terdengar. Tidak hanya suaranya yang terdengar, sekelompok orang muncul di langit. Masing-masing memiliki naga elang hitam di bawah kaki mereka. Naga elang besar menutupi langit dan memblokir area besar di langit. Kincuan mengerutkan kening. Dia hanya lewat. Masih ada jalan panjang dari sini ke tempat Dragon Leopard Beast berada. Kami hanya lewat. Kami tidak akan mengganggumu, kata Kincuan kepada lelaki tua yang memimpin kelompok itu. Sekte Dragon Hawk memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan di sini. Paling lama tiga hari. Maaf, semuanya, kata lelaki tua itu perlahan. Sekte elang naga. Ini adalah gua naga ilahi. Banyak orang dan sekte yang datang ke sini berhubungan dengan naga. Ini karena mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan beberapa warisan. Sekte elang naga adalah salah satu dari tiga sekte teratas di tanah sungai emas. Sepertinya pasti ada barang bagus di sini untuk menutup jalan. Sekte Dragon Hawk sangat perkasa dan mendominasi. Aku ingin tahu apakah kita bisa lewat sini. Suara menghina terdengar. Suara itu datang dari jauh dan segera, sekelompok besar orang muncul. Kincuan terkejut saat melihatnya. Perbedaan antara gunung naga ilahi dan tanah sungai emas sangat besar. Setidaknya ada 300 orang yang muncul. Masing-masing memiliki harimau besar dengan sepasang sayap besar. Namun, harimau ini tidak memiliki kepala harimau, melainkan kepala naga yang ganas. Binatang harimau naga. Ini adalah sekte harimau naga dari tanah sungai emas. Sekte elang naga dan sekte harimau naga sama-sama sekte besar di tanah sungai emas. Mereka menduduki peringkat tiga besar. Legenda mengatakan bahwa kedua sekte ini seribu tahun yang lalu. Untuk beberapa alasan, mereka terpecah menjadi dua, dan kedua belah pihak selalu menjadi musuh. Adik laki-laki, ikuti kami. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku, kata seorang pria parubaya dari sekte harimau naga kepada kincuan sambil tersenyum. Pria parubaya ini bebas dan mudah. Meskipun dia bukan pria yang sangat tampan, dia memiliki daya tarik yang unik. Sejujurnya, kincuan tidak ingin terlibat dalam konflik antara kedua belah pihak. Namun, terkadang dia harus memilih. Kincuan tidak menyukai apa yang dilakukan sekte elang naga. Itu terlalu mendominasi. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, perilaku ini tidak menyenangkan. Dia baru saja lewat, dan mereka membuatnya menunggu selama tiga hari. Terima kasih, saudaraku, kata kincuan sambil tersenyum. Kedua belah pihak sebenarnya bersikap sopan. Pria parubaya itu mencoba mengikat kincuan untuk menamparkan wajah sekte naga elang. Jika sekte elang naga tidak membiarkannya lewat, dia akan membawanya. Orang yang bertanggung jawab atas sekte elang naga hanyalah seorang penatua. Bahkan jika itu adalah seorang penatua dengan status yang baik, dia tidak akan berani menghentikan pemimpin sekte dari sekte harimau naga. Ayo kembali, orang tua dari sekte dragon hawk langsung memimpin orang-orangnya kembali. Dia tidak ingin menghalangi jalan lagi. Adik laki-laki, akankah kita pergi dan melihat bersama? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, kincuan juga penasaran. Dia ingin melihatnya. Mungkin dia akan memiliki kesempatan sendiri. Tidak lama kemudian, semua orang muncul di sebuah lembah besar. Saat ini, ada satu hingga dua ratus orang di lembah itu. Kebanyakan dari mereka adalah anggota sekte dragon hawk. Terima kasih telah menonton!